Mendapat insentif dari pemerintah pusat yang diserahkan secara simbolis oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto di Aula Fakultas Kedokteran, membuat sejumlah dokter residen yang merupakan garda terdepan dalam menangani pandemi COVID-19 memasang ratusan lilin selasa malam. Ratusan lilin yang dipasang di Kompleks Taman Berkat Manado sebagai tanda rasa syukur dari 489 dokter residen yang bertugas di Rumah Sakit Prof. Kando Malalayang Manado atas insentif yang diberikan kepada mereka. Ketua Forum Residen Jakob Pajan mengatakan, pemasangan lilin ini untuk memaknai bahwa dokter sebagai tenaga medis bisa mencontohi filsafal lilin walaupun terlihat kecil tapi dapat menerangi di tengah kegelapan serta simbol lilin merupakan wujud pelayanan para dokter yang terus menyalakan semangat dalam melayani pasien. Tuan Berkat Manado membuat apresiasi segala bentuk ucapan siku kepada Tuhan yang sudah menyertai residen selama masa pandemi ini dan juga ini bentuk siku dari perhatian pemerintahan secara kesatuan Republik Indonesia mengalir dari Presiden Bukuluduk, Presiden Bukuluduk, Presiden Bukuluduk. Amin. Bukan sangat berterima kasih atas kepermulian muliau untuk melalui pejabat-pejabat itu pementerian dari Pementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam hal ini Pak Menteri, kemudian juga Pak Menteri Nadi Makarim, kemudian juga Menteri Kejahatan Pak Kenan Kedera, penyawirawan Dr. Kerawan Agus Keteraan. Untuk jumlah lilin saat ini kami sesuaikan dengan residen yang ada di Fakultas Kedokteran Musrat yaitu 500 lilin yang berarti dari 500 lilin ini adalah 500 insan residen di Fakultas Kedokteran Musrat berjanji akan menjadi seperti lilin, tetap melayani seperti lilin, mampu menerangi keadaan gelap di sekitar lilin-lilin ini. Itulah filosofi yang kami bawa pada malam ini, semoga menjadi berkat bagi kami semua residen dan seluruh rakyat Indonesia. Usai pemasangan lilin, para dokter residen menaikkan doa syukur atas hal baik yang sudah membantu kelangsungan kegiatan pelayanan medis dan perkuliahan mereka di masa pandemi COVID-19. 489 mahasiswa program pendidikan dokter spesialis ini mendapat insentif 12.500.000 rupiah setiap bulan dan dibayar sekaligus selama enam bulan kerekening mereka sendiri sebesar 75 juta rupiah. Stefan Potabuga melaporkan dari Kota Manado, Sulawesi Utara.